oke assalamualaikum kembali lagi di channel saya pandi pro jadi di video kali ini lebih tepatnya disempatan kali ini saya ingin review sebuah USB wireless yaitu penangkap sinyal wifi dan fungsinya ini apa sih ini fungsinya sama seperti Wi-Fi tapi yang bentuk USB ini portable bisa dimudah dibawa kemana-mana jadi kalau misalnya laptop kalian enggak enggak bisa wayfian ya tinggal beli alat ininya aja sekitar Rp50.000 sampai 100ribuan ini kalau kalian lihat ya ini alatnya tuh seperti ini disini saya dapat saya yang ini saya beli harga dengan dengan harga Rp50.000 ya jadi yang ini agak sedikit lebih lebih murah ada yang 100ribuan kalau yang mau mahal pilih yang tipe link tipe link dan disini saya dapat CD nya disini ada CD driver nya jadi kita kalau mau pakai ini kalau misalnya dicolok enggak mau jalan kalian harus install yang ada di dalam CD ini nanti ada software nya namanya driver user sama manual dari sini ada ya dia bentuk CD nya memang kecil Hai bentuknya kecil karena cuma untuk nyimpan driver aja dan untuk alatnya di sini ini dia USB nya bisa dilihat ya USB nya disini tulisannya wifi oke Wifi dan ada antenanya dan ini antenanya jadi tinggal pasang begini dan ini berfungsi banget kalau misalnya laptop kalian wifi nya enggak bisa digunakan ya cukup belinya aja dan wifi nya udah bisa digunakan lagi atau kalian mau pakai di komputer biasa komputer kan enggak ada wifi nya ya jadi pasangin aja komputernya udah ada wifi nya dan ini penangkap sinyalnya langsung aja kita review masukkan ke laptop ya Oke ini dia wifi nya langsung aja kita tes tapi sebelum itu saya mau cek karena ini laptop wifi nya masih bisa digunakan ya kita cek aja di komputernya ini ini wifi nya masih ada ya di PC dan itu lagi terkoneksi terkoneksi ke jaringan internet dan saya diskonekkan aja dulu oke sudah diskonek sekarang saya mau cek untuk jaringan wifi nya disini karena wifi nya masih bisa digunakan ya jadi untuk cara mengetahuinya USB USB ini bisa atau tidak ya kita ke network ke bagian ceng adapt option kita lihat network properties nya kalau dia terdeteksi berarti udah bisa digunakan gitu Wifi nya oke disini ada ini bluetooth ini lan ini firmware ya ini enggak ini enggak ya dan ini Wifi nya cuman satu Wifi nya oke kita colokkan yang ini eh sebentar oke masuk kita lihat cuy mana nih kok nggak ada oh kok malah kok malah hilang oh ada ada oke jadi Wifi yang utama dia dihidupkan Wifi laptopnya dan ini statusnya yang Wifi 2 nya disable dan saya mau enable aja yang ini saya enable oke jadi dua-dua Wifi nya hidup ini Wifi utama Wifi punya laptopnya sendiri oke ini kita matikan dulu disable dan Wifi 2 nya ini statusnya hidup ya cuman belum terkoneksi ke jaringan kita coba ya apakah dia menangkap sinyal oke di sejauh ini masih menangkap sinyal untuk sinyal disitu tiga titik ya tiga titik dan coba saya cabut antenanya sinyalnya dapat berapa kita lihat oh hilang ya hilang dari jangkauan ya sinyalnya hilang dan melemah oke kita pasang aja lagi ya berarti memang yang ini Wifi nya tadi saya pastikan aja sih oke sinyalnya kita kembali muncul lagi banyak dan kita coba koneksikan ke ini Samsung kita konek oke oke kita ulangi lagi konekkan lagi oke masukkan passwordnya oke terkoneksi ya connected kita coba langsung internetnya oke disini YouTube kita buka tab baru asal aja kita search oke bisa ya jadi ini Wifi nya bisa kita gunakan dan ini dia tinggal pakai internet aja cuy oke oke coba kita buka YouTube oke kalau kalian nanya kecepatannya berapa kita cek kecepatannya ya kecepatan Wifi nya disini ini 36 Mbps ya 36 Mbps ya 36 Mbps untuk Wifi USB tapi by the way walaupun itu rendah ya tapi ini udah lumayan cepat ya jadi kalau kalian pakai Wifi pun saya rasa worth lah ya coba kalau untuk download ya kalau untuk download mungkin agak kurang worth it karena kecepatannya hanya 36 Mbps tapi kalau kecepatan internet kalian dibawah 36 Mbps ini worth it tapi kalau misalnya kecepatan internetnya udah 100 Mbps punya kalian dan ini yang ini gak worth it kalau untuk download tapi kalau untuk pakai harian ini worth it oke oke coba saya bandingkan dengan Wifi yang ada di sebelahnya ini Wifi bawaannya oke kalau Wifi bawaan laptop itu kecepatannya 54 Mbps hanya beda sekitar 20 Mbps aja oke ini Wifi bawaan dari laptopnya oke kalau untuk nonton YouTube ya pasti lancar lah di kualitas kualitas HD pun masih lancar ya 1080 Mbps saya rasa pun masih lancar karena kecepatannya udah 36 Mbps itu udah lumayan kenceng cuy oke ini YouTube ya bisa ya oke jadi segitu dulu untuk video review tentang Wifi Card ini Mini USB oke jadi fungsinya tuh simple ya sama kayak nonton nangkap Wifi gitu juga cuy oke saya Avan Diusin jumpa lagi di video selanjutnya see you next video and thank you for watching Wassalamualaikum ya 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 Terima kasih telah menonton!